SMP Wahidin Sekolah Berwasan Teknologi Bernuansa Religi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar anakku sekalian Semoga kalian dan kita semua selalu sehat walafiat Tetap dapat pelindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Anakku sekalian pada kesempatan kali ini Tentunya pada program pembelajaran jarak jauh SMP Wahidin Sekolah Perwawasan Teknologi Bernuansa Religi Anakku sekalian kesempatan kali ini Mari kita mengawali pembelajaran untuk sama-sama berdoa Agar pembelajaran kita semua mendapatkan keberkahan Ilmu yang bermanfaat Juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Anakku sekalian pada kesempatan kali ini Mari sama-sama berdoa untuk Untuk itu kita Tadakan tangan kita keberkahan A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim A'adhu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna muhammadan rasulullah Raditu billahi rahba Wa bilislam idina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rasulni fahma Amin ya rabbal alamin Anakku sekalian Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Tentang pengaruh interaksi sosial Terhadap perkembangan kehidupan sosial Bahwasannya Interaksi sosial Interaksi sosial Sangat berpengaruh untuk Kehidupan manusia itu sendiri Dan perlu diketahui bersama Bahwa Tujuan pembelajaran kali ini Setelah kalian Belajari Kalian akan Mampu mendeskripsikan Mengenai mobilitas sosial Mulai dari proses Bentuk faktor pendorong Faktor penghambat Dan dampak mobilitas sosial Serta Kalian dapat Memahami Realitas keberagaman Dalam masyarakat Dan Mampu Mengidentifikasi perbedaan Dalam lingkungan sekitarnya Maka Maka Penuh adanya Pemahaman Tiga poin Yang pertama Mobilitas sosial Keberagaman masyarakat Indonesia Dan konflik Integrasi sosial Anakku sekalian Anakku sekalian Mobilitas sosial Tentunya diartikan Yaitu merupakan proses individu Atau kelompok Yang melakukan perpindahan kedudukan Dari kelas sosial Satu ke kelas sosial lainnya Perpindahan tersebut Memengaruhi Perubahan yang terjadi Dalam individu Dan kelompok Lalu timbul pertanyaan Mengapa Individu atau kelompok Melakukan Mobilitas sosial Siapa yang bisa menjawab Pertanyaan tersebut Kenapa Karena Kita dapat memahami Tujuan individu atau kelompok Melakukan perpindahan Kedudukan Dan dampaknya Terhadap lingkungan sekitar Anakku sekalian Kita Memahami Tentang bentuk-bentuk Mobilitas sosial Ada Tiga Bentuk Mobilitas sosial Di antaranya Mobilitas sosial Vertikal Mobilitas sosial Horizontal Yang ketiga Mobilitas sosial Lateral Ingat ya Tiga Bentuk Mobilitas sosial Vertikal Horizontal Dan Lateral Anakku sekalian Yang Bapak Banggakan Mobilitas sosial Vertikal Atau Diartikan Yaitu Sosial Climbing Bahasa Inggrisnya Sosial Climbing Mobilitas sosial Vertikal Naik Menunjukkan Perubahan Perubahan Kelas sosial Yang lebih baik Dari sebelumnya Nah Mobilitas sosial Yang kedua Yaitu Vertikal Yaitu Vertikal turun Sosial Sinking Merupakan Perpindahan Status Atau Kelas Sosial Seseorang Menunjuk Kelas Sosial Yang lebih Rendah Jadi Untuk Sosial Vertikal Ada Naik Ada Turun Anakku sekalian Yang Bapak Banggakan Belanjut Pada Mobilitas Sosial Horizontal Diartikan Merupakan Gerak Perpindahan Status Atau Kedudukan Seseorang Menuju Status Atau Kedudukan Baru Yang Sederajak Ini Menurut Surujono Dan Budi Mobilitas Sosial Horizontal Tidak Menyebabkan Kedudukan Seseorang Menjadi Lebih Tinggi Atau Rendah Mobilitas Sosial Lateral Mobilitas Sosial Lateral Dibedakan Menjadi Dua Ada Permanen Dan Tidak Permanen Ingat ya Dua Mobilitas Sosial Mobilitas Sosial Lateral Yaitu Permanen Dan Tidak Permanen Anak Sekalian Mobilitas Sosial Beberapa Menjadi Faktor Ada Faktor Pendorong Ada Faktor Penghampak Dua Poin Ini Akan Mempengaruhi Mobilitas Sosial Itu Sendiri Diantaranya Untuk Faktor Pendorong Dari Faktor Struktural Individu Ekonomi Politik Pertumbuhan Penduduk Dan Kemudahan Dalam Mengakses Pendidikan Sementara Faktor Penghampak Yaitu Kemiskinan Situasi Politik Yang Tidak Kondusif Faktor Kebudayaan Faktor Diskriminasi Dan Jumlah Faktor Keluarga Yang Banyak Anak Sekalian Saluran Saluran Mobilitas Sosial Itu Diantaranya Lembaga Ekonomi Lembaga Militer Lembaga Politik Lembaga Keluarga Keagamaan Profesi Dan Pendidikan Inilah Saluran Saluran Mobilitas Sosial Yang Ada Di Negara Kita Nah Contohnya Antara Bapak Guru Dan Siswa Ataupun Pemateri Atau Pelatih Dan Para Kaliawanya Dalam Membina IT Baik Anak Sekalian Yang Bapak Bangkakan Berlanjut Pada Dampak Mobilitas Sosial Tentunya Ada Dua Dampak Di Antaranya Dampak Yang Positif Dan Ada Dampak Yang Negatif Anak Sekalian Belanjut Pada Keberagaman Masyarakat Indonesia Itu Ada Beberapa Penyebab Bisa Menjadi Beragam Di Antaranya Letak Strategis Dan Kondisi Geografis Wilayah Indonesia Perbedaan Kondisi Alam Dan Iklim Pergembangan Ilmu Pengetahuan Penerimaan Masyarakat Terhadap Kebudayaan Lain Tentunya Sangat Beragam Kondisi Di Lingkungan Sekitar Maka Lo Diketahui Macam Macamnya Dari Keberagaman Suku Bangsa Atau Etnik Dan Budaya Perbedaan Pekerjaan Keberagaman Agama Dan Ini Menjadi Poin Untuk Mengetahui Macam Macam Keberagaman Di Indonesia Anak Sekalian Yang Membanggakan Peran Dan Fungsi Keberagaman Budaya Bukan Sebagai Hambatan Terciptanya Persatuan Bangsa Jika Dikelola Dengan Baik Keberagaman Budaya Menjadi Kekuatan Bagi Membangunan Nasional Lalu Apa Peran Keberagaman Budaya Nah Di Antaranya Saling Melengkapi Hasil Budaya Kemudian Sebagai Daya Tarik Bangsa Asing Mengembangkan Budaya Nasional Menanamkan Sikap Toleransi Dan Mendorong Inovasi Kebudayaan Anak Sekalian Ini Ada Poin Yang Sangat Membantu Untuk Kita Bersosial Dan Mengetahui Namanya Konflik Dan Integrasi Integrasi Sosial Dalam Keberagaman Sosial Budaya Dapat Menimbulkan Konflik Apabila Tidak Disikapi Dengan Bijak Nah Menurut Dari IPS Menurut Surjono Sukanto Konflik Adalah Proses Sosial Ketika Individu Atau Kelompok Manusia Berusaha Untuk Memenuhi Tujuannya Dengan Jalan Menantang Pihak Lawan Disertai Ancaman Dan Kekerasan Oleh Karena Itu Sempatan Ini Ambil Hikmahnya Bahwa Persosial Sangat Penting Yang Perlu Didasari Dengan Kebersamaan Karena Hampir Terjadi Ketika Ada Kesalah Pahaman Oleh Karena Itu Sebagai Makhluk Sosial Perbedaan Boleh Dan Pasti Ada Oleh Karena Itu Satukan Tujuan Demi Persatuan Dan Kesatuan Terima Terima Si Anak Sekalian Yang Sudah Bergabung Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Dengan Dari Merundahan Kita Ambil Hikmah Dan Ambil Kesimpulan Bahwa Integrasi Sosial Mobilitasi Sosial Keberagaman Konflik Itu Menjadi Bahan Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Terbaik Mampu Menghadapi Permasalahan Mampu Menghadapi Dengan Kebaikan Dan Kebijakan Segala Sesuatunya Dapat Dijadikan Solusi Dan Musawarah Musawarah Untuk Mufakat Tidak Ada Perpecahan Diantara Satu Gulungan Atau Individu Sukas Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh